assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau bikin bubur candit ubi ungu disini untuk ubinya aku timbang terlebih dahulu karena sesuai resep itu ubinya itu kita pakai 100 lebih gram aja tapi karena disini udah kebanyakan aku masaknya jadi disitu aku timbang semuanya nah karena udah selesai timbang tepung tepiokanya juga disini aku mau lanjut untuk halusin ini aku halusinnya pakai garpu ya teman-teman karena aku rasa ubinya itu kebanyakan jadi dari yang berat 300 lebih tadi aku bagi dua jadi tinggal sekitaran 170 gram lah disini aku gabungin lagi sama dua sedamakan gula pasir lanjut aku aduk-aduk lagi dan aku tambahin juga sama tepung tepiokanya aku bagi dua berarti jadi 100 gram jadi total resep yang aku masa hari ini untuk ubinya itu 170 gram dan tepung tepiokanya itu 100 gram disini aku aduk-aduknya pakai tangan aja biar cepat karena jujur ini kali pertama juga aku bikin bubur candit beberapa hari yang lalu tuh aku pernah nonton Mbak Nisa Fitri yang bikin bubur candit ubi ungu itu Masya Allah jadi ngiler ya teman-teman jadi makanya hari ini aku pengen praktekin aja udah selesai aku ulangnya disini aku lanjut untuk bulat-bulatin seperti ini kiranya mohon dikoreksi ya teman-teman apakah ini terlalu besar atau kecil tapi ya udah aku udah terlanjut bikin ya ini dia hasilnya Masya Allah cantik banget kelihatannya warna ungu karena udah selesai bulat-bulatinnya sekarang aku mau lanjut untuk masakin airnya terlebih dahulu disini airnya aku enggak takar ya teman-teman aku enggak kasih ukuran berapa-berapa sekiranya tuh sekitar 3 gelas ya kalau nggak salah disini aku gabungin juga karena udah mendidih aku masukin gula pasir secukupnya sesuai selera terus aku aduk-aduk Nah kalau gulanya udah larut disini aku tambahin si bola-bola ubinya tadi kita masaknya tuh sampai benar-benar masa terus sambil diaduk-aduk gitu ya terus aku tambahin juga larutan tepung tapioka 2 sendok makan biar nanti tuh hasilnya itu lebih kental lagi dan ternyata ini tuh hasilnya itu bagus banget tapi untuk wahannya itu enggak terlalu kental mungkin karena kebanyakan air gitu ya karena menurut aku ubinya udah matang disini aku lanjut untuk matiin api kompornya dan disini lanjut ke langkah berikutnya disini untuk sausnya aku pakai 300 ml santan terus jangan lupa tambahin sedikit garam dan ini aku pakai gula secukupnya aja sekitar lima sendok makan teman-teman sesuai selera bagi yang suka manis lebih ditambahin lagi dan ini aku masaknya tuh dia sambil diaduk-aduk terus kalau udah mendidih disini aku tambahin cairan tepung terigu sebenarnya kalau menurut resep itu cairan tepung beras karena di rumah enggak ada tepung beras jadi aku pakainya tuh tepung terigu aja lanjut disini aku aduk-aduk usahain semuanya itu enggak ada yang menggumpal kalau udah selesai matiin api kompornya sekarang kita lanjut lagi di tahap berikutnya karena tadi ada santan sisa sama ada ubi ungu sisa jadi aku manfaatkan aja untuk bikin puding ubi ungu untuk santannya tadi aku pakai 700 miligram disini aku pakai agar-agar yang warna merah karena dirumah cuma ada warna merah kita lihat ya nanti kalau warna merah digabungin sama ubi ungu tuh kira-kira bakal jadi warna apa disini aku aduk-aduk dan ini dia ubi yang aku sisihkan tadi ya teman-teman daripada kebanyakan bikin bola-bolanya tadi jadi aku manfaatkan aja untuk bikin puding ubi ungu nah ini dia aku aduk-aduk karena mungkin tadi pas aku ngaduk-ngaduknya enggak terlalu merata jadi disini masih banyak yang menggumpal aku tambahin juga gula sekitaran segini aja karena kami semua enggak suka yang sama yang manis-manis jika udah selesai disini lanjut lagi kita masak kita masaknya seperti masak puding biasa ya teman-teman kita masak sambil diaduk-aduk dan nanti kalau udah mendidih berarti udah matang lanjut ya kita matiin api kompornya Alhamdulillah untuk puding dan bubur canidnya udah selesai disini pudingnya kalau udah uapnya sedikit hilang disini kita saring lagi kita pindahin ke wadah pudingnya sendiri karena ada sisa jadi disini aku masukin juga di wadah yang ini nah ini dia untuk puding ubi ungunya kita sisihkan dulu kita diamkan beberapa menit lanjut nanti kita masukin dalam gokas dan nggak cukup sampai situ aja pekerjaan aku di sore hari ini disini aktivitas sore aku aku lagi tumis bumbu-bumbu yang udah aku ulek-ulek bawang merah bawang putih terus ada cabai dan terasi aku mau tumis-tumis kangkung ya teman-teman karena tadi siang kan riwa banget ya bikin bubur candi terus bikin agar-agar jadi sore harinya aku usahain masak yang simple-simple aja disini aku tumis sayurnya aku tambahin juga lada-lada bubuk sama nggak lupa juga sama penyedap rasa aku pakai masako nah karena udah selesai disini kita lanjut untuk ngaduk-ngaduk kita diamin beberapa menit nanti kalau udah masak deh kita matikan HP kompornya nah ini dia ya teman-teman udah masak kayaknya ini udah terlanjur masak juga karena aku tinggalin beberapa menit aku lanjut lagi untuk goreng telur disini aku goreng telur ceplok aja tapi untuk proses penggorengannya aku nggak rekod sampai selesai karena muncret-muncret ya minyak panasnya takut kena HP disini aku cuma rekodnya satu aja nah ini dia ya teman-teman karena udah selesai goreng-goreng telurnya disini untuk minyak yang sama sisaan tadi aku pakai tumis-tumis bumbu bawang merah bawang putih tomat sama cabai kalau sudah layu disini aku tambahin sedikit air terus disini aku tambahin kecap manis secukupnya aja terus sama saus tiram juga sedikit dan ini dia aku udah masukin telur yang udah aku goreng tadi disini aku aduk-aduk biar kuahnya tuh lebih meresap lagi untuk bumbunya seperti biasa disini aku pakai merica bubuk dan sedikit masako jangan lupa garam sedikit dan kalau rasa udah cukup disini kita matikan aja api kompornya dan siap disajikan lanjut lagi disini aku membuat es buah buat suami aku karena cuma dia sendiri yang kuasa di hari ini jadi aku bikinnya cuma satu mangkok aja untuk bambangnya sendiri disini ada buah naga terus ada semangka warna kuning dan ada cincau juga terus aku tambahin sirup DHT sedikit sama susu kental manis dan ini dia tadi teman-teman puding yang aku buat hasilnya tuh bagus banget karena ini udah sore lanjut aja disini aku sajikan di atas meja dan ini dia hasil akhir bubur candit ubi ungu yang aku buat hasilnya tuh bagus banget warnanya juga terang warna ungu dan untuk sausnya ini terlalu kekentalan kan karena aku simpannya di kulkas dulu tapi soal rasa Alhamdulillah enak banget kali pertama bikin langsung berhasil dan untuk latihan lain juga aku tata-tata disini nah ini dia teman-teman kalian bisa lihat lebih dekat lagi ini tuh enak banget tapi buat kalian yang suka sama rasa pandan boleh masukin daun pandan juga saat kita memasak dan ada es buah disini juga ada puding ungu terus disini ada telur ceplok tadi teman-teman ini tuh enak banget bagi yang bosan sama telur dadar-dadar aja kalian bisa intip-intip rasap aku yang tadi mungkin sekian dulu teman-teman video dari aku terima kasih yang udah nyimak jangan lupa nonton lagi video-video yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh